Untuk hard readnya dan kali ini, damage akan menjadi jawaban bagi Roger atau bahkan bagi Pak Kito. Dulu aja Albert, ratenya miss mulu, gue cengin. Apalagi jeep di depan buka. Pertandingan yang ternyata di game yang pertama membuat kita semua keseruan luar biasa. Tapi ingat Onyx punya kesempatan untuk membawa game ini yang ketiga. Atau bahkan EVOS Glory merangkak dari peringkat paling ubontot. Mari kita berikan tepung tangan untuk kedua bulan tim, MPL Barat, tepung tangannya. Let's go. EVOS, yang sekarang lagi dalam masa pemulihan nih Profesor KB. Udah mulai keliatan trend positif yang bisa membawa mereka kembali kepada masa prima mereka. Ya makanya aku sempat di interview juga di salah satu media, Momocan. Kalau ini adalah waktu yang tepat untuk grinding kembali tapi Klaukun. Di early game sudah memaksa teamfight dengan double healer. Dan sepertinya belum efisien kali ini. Tapi memang immobilize, auditing nyebelin sih Profesor. Lama soalnya. Lama banget. Lama banget. Dan cancelasi ini cuma satu loh, cuma ada di Dreams. Iya. Dengan disperse stormnya. Oke dan kali ini Kak Iri sudah mulai main ke dalam perkarangan rumah dari EVOS. Dan langsung Anavel menjawab itu semua, kehadiran dari serang Anavel membuat Kak Iri tentunya tidak akan bermain terlalu jauh. Dari lagi Emblem. Emblem sebenarnya Assassin ya. Yang dibawakan. Sementara untuk Bruns, dia gak bawain Festival of Blood. Dia bawain Tenacity. Untuk bertahan hidup. Jadi di naik sans juga ya. Dari tadi sansnya ini yang berulah banget. Ya soalnya Haritnya udah bakal bener-bener jadi malah petaka kalau misalkan bakal 1v1 ketemu sama Oden. Ya dan bahkan kalau kita lihatin dari Anavel, coba untuk melakukan sedikit engagement di Aratol Plain. Ini ngebuat Albert juga agak cukup berhati-hati. Jangan sampai trigger yang dikeluarkan itu terhadap flicker yang dia miliki ini membuat dia malah terperangkap disana memoncang. Ya the beautiful pick untuk Harit. Kenapa Profesor? Ya apa jangan-jangan nanti ini Pak Kitonya cuma buat jalanin lain jauh ya. Ini Barat, soalnya Barat saya sama Florin kan. Iya. Dia bakal jadi strong front line banget untuk Lutfi. Karena ini the beautiful pick juga untuk Lutfi dengan menggunakan Barat saya. Sama halnya dengan Albert dan juga Sans bersama dengan Lutfi kali ini yang kita lihat sama-sama membawakan 3 the beautiful pick untuk Onyx. Tapi Kak Irie memang kekalahan tadi ya dengan Roger-nya menjadi pukulan keras tentunya. Masih 0% win red tapi kenapa? Dari 4 drips yang udah siap. Iya. Itu yang bahaya menurut aku. Dari depan mata ya sebenarnya ya? Iya level 4-nya itu yang cukup berbahaya. Dan sedangkan kondisi saat ini Klaukun kan bukan enak dia rotasi sedapetin levelnya. Lebih mudah. Jadi dia kasih dulu terhadap Birdream untuk kondisional dia level 4 dia akan berada di garis tempat. Dan ini ada Anavel disana yang sudah dirasuki oleh sosok seorang Anavel terbakar. Terakhir motion-nya didapatkan. Serap melawi. Dan para pemasukan dari tim Onyx menuju arah serakiboy. One last hit. She must have survived. One last hit yang ternyata membuat dia tetap harus menggelam. Kyrie dengan teriakan maut likan Paunz belum keluar tapi membuat para pemasukan dari tim Onyx. Mereka berhasil mengeluarkan 2 point. The best thing yang bisa dilakukan sampai saat ini. Iya satu turtle. Turtle pertama yang diberhasil diamankan oleh Yifos kali ini. Dan kelihatan ya seperti yang tadi Richard Mas bilang Klaukun dia gak perlu show off sebenarnya di area total ya. Dan Sans pokoknya boleh kejar. Tapi Anavel liat Dreams. Oh my god. Trigger flicker yang sangat baik. Kalau misalnya kita ngomongin orang biasa seperti saya. Flicker udah dari tadi tuh Prof. Tapi dia tahu dia bisa dikejar sama Anavel. Iya ya tungguin Anavel ngeluarin source killnya terlebih dahulu entah gauch atau bahkan mungkin dari fracture. Agar artinya Anavel gak memiliki lagi ultimate-ultimate yang bisa dia lakukan untuk melakukan ganking. Dia udah liat hal tersebut ketika Dream sudah bener-bener nahan turret damage mid-nya itu loh. Dan untuk sekarang kalau kita ngeliatin rotasi early game-nya ya lebih stabil dari Yifos Glory. Karena mereka memenangkan dari early turtle dan ditambah dengan point kill yang tidak terlalu berbeda jauh. Tinggal gimana caranya Kyrie sedikit lebih sabar terhadap mana management yang dia miliki. Karena dari tadi ketika teamfight Kyrie kayak bener-bener kehabisan mana yang harusnya bakal menjadi sebuah bensin. Untuk dia bisa melakukan teamfight besar. Apalagi Roger agak boros Cimo. Wah Roger boros banget sih. Boros kak. Tapi ya sebenarnya ngeliat juga peranan dari kedua XP lane tadi ya dari player head-to-head by Gopay. Yang dimana memang Fluffy jarang banget sebenarnya untuk ikut dari segi teamfightnya dibandingkan dengan Lutfi. Tapi ngeliat dari segi atau mungkin kita ngeliat faktor lain untuk seorang Fluffy ini masih jauh di atas rata-rata dibandingkan seorang Lutfi. Item Blade of Cactasis. Albert ingin memberikan point penetration yang sangat-sangat tinggi sekali terhadap para pemain dari EVO's Glory termasuk juga untuk memenangkan Ratchet di area Goplay. Biar satu jab berubah segalanya. Iya, iya. Dia mau mainin satu jab yang bener-bener explosive damage. Dan ini dia point plus dari dua fighter. Bisa join teamfight turtle dimanapun lane-nya. Iya, karena dia juga pun udah stand by apalagi mobilitas dari seorang Pak Kito. Dan ingat ini branch dua kali jab minimal setengah darah. Minimal, gue jamin. Dan kalau Anavel kena seluruh komo yang dimiliki ini bakal bisa terall in. Lutfi disana walaupun masih kici di depan sana membuat perempuan dari tim Oni para for anda output baru muncul karena pelanggan double champ. Berhasil memakan cleanse di depan sana bersama dengan seorang Lutfi yang dimakan dari seorang Anavel. Meanwhile perempuan dari tim Oni mereka harus memakan seorang Kyrie. Terperangkap di dalam sebuah rumput, bahkan dari seorang Anavel dia tidak memakai powerful buff untuk bisa menangkap seorang Kyrie. Wah, targetingnya memang jelas sih. Branch yang harus ditumpangkan terlebih dahulu di mata dari pemain-main Oniq. Tapi lihat pas pump branch-nya terlalu banyak Profesor KB. Lini depan, lini belakang semuanya benar-benar ditutupi. Samping kiri-kanan ya. Semuanya benar-benar lengkap banget dan swan song-nya aja ditutup. Gara-gara adanya efek heel yang dimiliki sama Klaukun secepat mungkin butuh necklace of drugs. Albert. Wow, Albert ditumpangkan begitu saja dengan begitu cepat. Lagi-lagi Anavel dengan fracture yang begitu penerlih damage-nya Profesor KB. Iya, karena ya kalau kita lihat dari komposisi itemnya, Albert juga gak punya item defense. Dia akan langsung menuju ke Blade of Despair sepertinya. Iya, Hunter Strike pun sudah dikantongi oleh Anavel. Wah, ini diuntungkan sih oleh Branch sekali ya kalau menurut aku pribadi ya Profesor ya. Kenapa? Karena lihat dari kondisi Albert memang dia udah punya item menunjukkan Hepha Seas. Dia udah menunjukkan Blade of Despair. Tapi dengan adanya winning condition laning di kedua belah titik. Ini yang membuat tim Onyx harus mikir keras lagi. Dia bukan hanya mikirin fight lagi. Akan kondisi seperti game sebelumnya. Iya, dan sekarang kalau kita lihat dari branch-nya juga dia punya Thunder Belt kan. Jadi punya HP tambahan, dia gak bakal dengan muda di jab sama Albert. Cuma dia untungnya sekarang punya power of split push. Setuju. Clear Minion cepat, beda sama sebelumnya Momoh-chan. Jadi gak perlu repot-repot untuk ngurusin lane jauh lagi ya. Ada solusinya sekarang. Ada, tapi belum tentu maksimal. Setuju. Belum tentu maksimal. Karena dari early gamenya aja udah gak jalan nih. Untuk game plan dari Pakito Gold lane-nya. Gak bener-bener mendominasi yang satu lane-nya banget. Menurut aku agak sedikit sulit lah ya. Apalagi sebenarnya branch yang kita tahu juga. Ini kan mengendong handel dengan marksman. Dan bahkan mungkin beberapa hero mid untuk match ya. Untuk di area god lane sendiri. Jadi sebenarnya untuk menangkap apalagi typical harit yang cukup lincah. Ini perlu effort yang lebih. Dan mungkin blind spot itu bisa jadi pilihan sih Profesor KB. Ya ini tinggal nungguin pattern farming dari Anavel aja sih. Anavel bakal menguasai hampir semua area jungle. Mengejar ketertinggalan level. Dan mungkin bahkan menyentuh level 15 dibawah menikah ke 10. Itu sangat mungkin terjadi. Bahkan kalau ngomongin dari tadi ya. Aku lihat krediksi Anavel ini memang ditugaskan untuk early sih. Karena dia bukan prepare untuk di area lead game. Kenapa? Dan Nolan, Alpha itu kan prepare untuk early. Early ya, early. Iya ditugaskan untuk menjadi badan. Mungkin loh nanti lead gamenya itu disirahkan ke branch. Iya seperti itu nampaknya. Masih dengan seperti itu. Karena ya gila gimana pun pas from branch harus berjalan. Tapi Lucy masih baru dikejar. Dan last insanity nya hanya mengusir aja. Dua, tiga. Berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya masih ada takeover dari seorang Cloud. Kalian masih pada ingat. Tapi Anavel, raja musik itu dikatakan seorang abad. Untuk arah belakang. Albert Toplin ke morning style dan one last hit. Apakah Albert masih mampu bertanda disini? Kipoy. Moga mau harus all in untuk bisa mengelematkan kawatan lain di darah toplin. Loom yang menyelamatkan tapi Dream. Dream. Triple men's start practice coming. Kucu karena belakang dilindungi oleh solster dari seorang harga Cloud Code. Fokus karena belakang Kyrie. Gak bisa masuk lebih dalam lagi karena Anavel stand by on position. Onyx bisa masuk lebih dalam lagi. Fokus karena Turret. Lootin dari pilihan utama. Tidak ada cover dan Albert. Masuk terlalu dalam Albert. Gak ada jalan lagi untuk pulang. Dia tenggelam dan dia mengubur-kuburannya sendiri profesor. Dan kehilangan mid lane outer turret. Sentral yang begitu penting bagi Onyx itu sendiri. Karena perbedaan gold makin lebih menuju ke EVOS Glory. Itu rugi serugi-ruginya sih sebenarnya untuk Onyx. Ketika mereka tahu fokusnya dari pemain-pemain EVOS ini adalah kelihatan tiga pemain di Aramid mau menumbangkan turret di Aramidnya. Harusnya dilepaskan begitu saja oleh Albert. Dan ini sulitnya ketika kita melihat bagaimana Barats yang ketemu sama X-Fork. Udah pasti bakal dibakar terus jadi Dino panggang. Jadi mau gak mau harus menghindari bagaimana team fight ini. Tapi Fluffy selalu ada di nilai tempat. Ini menang power juga sih sebenarnya ya profesor ya. Kelihatan dari poke damage-nya juga sebenarnya untuk seorang Fluffy. Dan melepaskan Nolan. Ini kayak jadi pertanda kalau Onyx. Bener-bener harusnya lebih siap. Ketika berhadapan dengan Nolan yang sangat-sangat powerful di early game-nya. Dengan fracture dan juga rotasi dari gauchnya yang begitu cepat. Tapi Prof kalau ngelihat sebenarnya Onyx masih ngebawain dua fighter kan game yang kedua ini. Ini jadi kejelas kelihatan celah untuk EVOS dimanfaatkan mereka coba untuk push di area lini Albert ya. Itu dia. Solo. Ya karena kita gak bisa pungkiri perbandingan tiga level. Dengan item gold yang berbeda jauh. Itu level. Albert juga bukan tipikal. Itu udah pake Pak Kito bayangin kalau dia gak pake Pak Kito. Iya ya itu bakal lebih instan lagi. Apalagi status dari Marchman kan di early game-nya bener-bener dirontokin Momocan. Kalau kayak dia bawa Benedetta ya kan. Main-main Marchman aja main Brody. Main Clouder. Iya. Bakal lebih cepat itu. Tapi memang separah itu ya dengan membawa dua fighter. Cuma lebih gambling-nya ada lah kalau misalnya main Marchman. Sekarang memang mungkin ini sangat mahal banget untuk bisa kita lihat dengan meta terbaru yang dimiliki dari Team Onyx. Mereka cukup keras banget untuk berusaha di game sebelumnya. Tapi ini adalah momentum EVOS. EVOS gak boleh lepasin ini. Karena EVOS harus sadar walaupun dia punya lima ribun gold. Yang mereka pikirkan adalah Anavel itu semakin kesana semakin float. Dan kalau kalian sadari ya ini baru pertama kali ini aku melihat EVOS. Mereka memegang kendali dari early game loh. Yes. Biasa EVOS itu selalu menangnya menang. Yes, late game comeback pas pang Brans. Sekarang gak mereka udah pegang dari early-nya. Fluffy udah dapetin map control. Dreams udah menjadi guarda terdepan yang kuat banget. Dan Cloucoun selalu ready dari hardguard-nya Profesor KB. Iya, kalau kita ngomongin hardguard ya udah pasti untuk cover lah. Entah mungkin menuju ke Anavel atau Brans. Karena secara individual lihat Brans masih ngejar ke airi. Oke. Dan bahkan di sana Anavel berhasil dilindungi. Dan Parpo-Pupacet dapet. Dapet. Dapet Parpo-Pupacet dapet itu. Wah. Aku tapi gak tau yang dapet si Cloucoun. Atau Anavel ya? Atau Anavel. Harusnya si Cloucoun ya. Saya lihat kakinya dikit. Tergak. Cloucoun. Karena Anavel pas dia gauze. Recovery energinya gak banyak. Dan kalau kita lihat juga dari gerakan retribusinya. Retribusinya juga terlalu cepat tadi kan soalnya. Retribusinya buat ngikat kairi. Buat memberikan efek slow. Tapi kairi ternyata menghidari fracture. Dan menggunakan satu buah lichen punch. Yang tadi efek ini yang dibutuhkan ketika memang ada momentum. Dan kairi butuh untuk menghindari serangan tersebut. Di menit ke-12 perbedaan net worth 5 ribu dipegang oleh EVOS. Masih mendominasi jalannya pertandingan. Sampai di menit ke-12 kali ini. Tapi kairi? Dia gak boleh nyantai sih. 5 ribu itu tidak terlalu berarti loh. Kalau udah makin ke-15 menitnya. Iya. Iya kan Bro? Apalagi kalau udah yang tadi menit 25. Itu gak berasa walaupun ada 11 ribu net worth. Yang membedakan adalah nanti bagaimana komposisi dari manajemen itemnya. Di mortality, winter dan segala macam. Sekarang kalau mau tabrak loh. Harus tabrak. Harus berani main yang bisa dibilang mungkin ambil resiko satu tuker satu mungkin. Tapi ada retribution dari objektifnya. Mau bazir karena apa? Karena owning yang mereka miliki. Mau bazir item yang mereka miliki. Jadi secara gak langsung. Ini mereka sedang menunggu owning juga punya item yang sama. Dan akan kuat untuk menahan damage yang diberikan oleh EVOS. Kalau makin lama mereka makin tunggu. Tapi sepertinya Anavel sudah selesai. Membersihkan minim di area bawah. Tapi Brunch liat. Lutfi diusir. Bakar terus pasti. Poking damage yang sangat menjengkelkan. Karena Lutfi gak punya durability yang cukup untuk dihadapkan dengan X-Ball. Tapi di belakang sana perasaan. Coba untuk melakukan sedikit divide. Lutfi is coming. Bersambang dengan Sass. Tapi liat Sass. Terkensel begitu saja. Tidak ada damage lagi. Terus orang odin. Mereka bersikir lakukan secara Lutfi. Di belakang sana Anavel. Perasa mencantai. Looking for double kill. Flicker Seventy. Untuk serah Kimo. Tapi membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka hilangkan dua player. Memang mau jump. Itu yang tadi aku mau bahas. Ketika memang Fluffy. Dia punya banyak banget. Bulk damage yang bisa dibawakan. Yang biasa dikasih. Karena pemain-pemain dari Onyx. Itu oke. Detonus Welcome. Memang dibuka. Oleh seorang Lutfi. Tapi itu gak jadi masalah buat EVOS. Karena mereka kasih space yang banyak banget. Gara Brunch. Mereka kasih space. Untuk bisa dapetin objektif Lord yang pertama. Ya ini kalau kita ngomongin soal bagaimana naik level bareng GoPay. Ini kita juga bakal melihat bagaimana naik levelnya EVOS Glory. Di kelas main. Dari urutan mereka yang sekarang di kelas main. Bontot. Kesembilan loh. Kesembilan. Bontot. Ya tapi bukan berarti mereka tidak tajam. Mereka punya taring juga sekarang. Dan lawan mereka ini onik loh. Yang dimana? Ya gun kedua ini. Bisa jadi game changing untuk mereka. Yes. Dan kembali lagi. Welcome back to ML Indonesia. Just no limit. No ne 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 ne. Opening dulu tuh. Opening sebelum adanya Lord yang bergerak di area bottom lane. Ini bisa menjadi penutup untuk base turretnya. Karena tidak ada yang mampu melakukan clear dengan cepat. Tidak ada marksman untuk high ground. Bagus banget selama 14 menit game berjalan. Itu Dream selalu kena Minion Fury nya. Hentakan ketiga. Dia selalu pakai flickernya untuk bisa menangkap pemain-main dari onik. Fokusnya karena sosok-sosok key point. Double study kolamkan pesan dengan Luffy di depan sana. Anap yang masih bertahan sambil lihat Brass. Mengajakkan sekarang Backlot menemukan dari Tim Monique. Mereka hampir kilangkan serang abu dan Luffy walashan flake and forth. That's nice. Brass yang mengamankan dirinya untuk waktu ini tapi tidak bisa terlalu lama. Sans terkeselah-selah dan Dream. Memotor pesan dari Tim Monique. Boroborana dan Hinti pencana. Double kill. Fokusnya naap base. Gak berlimpun apapun yang terjadi. Dan apakah yang bikin semua jawab apa tapi kayu ini. Kayu ini gagal. Peringkat bukanlah arti. Peringkat tidak berarti ketika Ivoz berhasil mendapatkan kemenangan.